Betul. Jadi, akunnya akun pendapatan sama beban. Kalau laba rugi, itu laporannya. Betul. Mbak Rindy, betul. Ya, jadi semua yang namanya akun beban sama pendapatan masuk laba rugi. Sisanya masuk neraca. Tadi, kalau ada yang namanya persekot pendapatan non-usaha, itu tetap masuk neraca. Karena apa? Karena itu pendapatan dibayar di muka. Belum menjadi pendapatan kita. Kan masih ada persekot pendapatan. Bukan pendapatan non-usaha. Tapi, persekot pendapatan non-usaha itu tetap masuk ke neraca. Oke, jadi sisanya selain pendapatan sama beban, itu masuk ke neraca. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, ini tentang neraca lajur. Kurang lebih seperti itu. Neraca lajur tadi. Jadi, intinya disini tuh harus bisa membedakan akun mana yang masuk laba rugi, akun mana yang masuk neraca. Sama ada transaksi apa yang perlu disesuaikan, itu. Kalau disitu sudah betul, kebelakangnya gampang. Nah, dari neraca lajur ini, kita bisa bikin tiga laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi. Kan, langsung bisa kita lihat dari sini. Kan, ketahuan bebannya berapa, pendapatannya berapa. Jadi, kita langsung tahu. Kita laba atau rugi. Sama, laporan yang kedua itu laporan neraca. Langsung bisa kita lihat dari sini. Kita bisa bikin dari sini. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Kita bisa tahu kan modal awal berapa, modal akhir berapa. Ada prefer. Ada ditambahin laba atau rugi. Kita bisa bikin juga. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini tentang neraca lajur. Kurang lebih seperti itu neraca lajurnya. Kalau arus kas, nggak bisa dibikin dari sini. Ini tentang neraca lajur. Dan neraca lajur intinya seperti itu ada yang mau ditanyakan, nggak? Terus, kalau tentang jurnal penutup tadi. Oh ya, ini yang penting. Ini ya, siklus akutansi. Tidak boleh lupa ya. Ayo, coba sekarang. Siklus akutansi apa saja? Ayo, satu-satu harus ngetik urut siklus akutansi mulai dari apa sampai apa. Ayo, silahkan. Saya tunggu. Urut ya, siklus akutansi mulai pertama apa sampai terakhir apa. Ayo, silahkan dijawab. Nah, gini. Nulisnya langsung. Apa, koma, apa, koma, apa gitu. Jadi, jangan satu diantar, satu diantar. Nggak, langsung dilanjut. Apa, 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 apa. Siklus akutansi, Mbak Sulastri. Apa saja. Jurut dari pertama sampai terakhir. Yuk, silahkan. Nggak boleh nyitip buku. Ayo, siklus akutansi. Apa saja. Siklus akutansi. Senong penutup nggak ada. Ada siklus akutansi. Siklus akutansi. Siklus akutansi. Siklus akutansi. Siklus akutansi. enggak boleh ngintip buku Pak Rindy tadi saya sudah nerangkan lho pertama transaksi apa itu kan waktu saya ngulang tentang neraca-racur itu ada bagiannya tapi awal-awal pertama kali sebelum bikin daftar saldo apa dulu Mas Prianto masih belum lengkap tapi transaksi pertamanya bukan modal ayo apa transaksi kedua betul ketiga betul keempat betul kelima betul masih kurang tapi transaksi pertamanya salah sip maknur lelah betul oke mbak Yusnya oke yuk yang lain ayo Mas Anggi belum mulai transaksi mulai siklus pertama apa yang harus dilakukan bukan yang pertama bukan jurnal umum sebelum jurnal umum ada mbak Fasura mbak Fasura betul tapi jangan ada neraca lajur ya mbak Fasura mbak Fasura ini siapa tadi nama mbak Anis mbak Anis bener tapi neraca lajurnya diilangin bukan buku kas mbak Fasura ini siapa yang ada neraca lajur ya mbak Fasura ini siapa yang ada neraca lajur ya mbak Nurela tadi kayanya sudah betul deh atas atas ini sudah jawab yuk yang lain yuk mas Priyanto dilengkapi lagi yang pertama bukan jurnal umum sebelum kita mencatat di jurnal umum apa ya, ada apa terus tadi masih kurang belakangnya masih ada yang belum lengkap belakang ditambah yuk, saya tunggu sebentar lagi Iya mas Mau gue silahkan Mas Anggi Masih kurang pas Tapi transaksi sudah betul Setelah itu Yuk Saya tunggu Satu menit